Dan disini, kalau pemerintah melihat video saya, silahkan buktikan bahwa yang saya katakan tadi itu salah. Silahkan buktikan. Baca-baca di Twitter YouTube, welcome back to Wondering Angels. Oke, disini Wondering Angels akan beropini tentang sistem pelajaran di Indonesia. Oke, yang pertama kita adalah pengikut K-13. Bahwasannya, di sistem K-13, kita mengikuti 8-9 jam pelajaran di sekolah. Disini banyak muncul pro-contra, siswa dan pemerintah. Yang diperlibatkan apa? Banyak siswa-siswa yang membandingkan sistem pelajaran di Indonesia dan sistem pelajaran di negara lain. Contohnya, Finlandia. Di Finlandia menganut 5 jam pelajaran dan di Indonesia menganut 8-9 jam pelajaran. Dan banyak siswa-siswa yang bertanya, mengapa kita tidak menganut 5 jam pelajaran di sekolah? Belpertinyi. Ya, menurut opini saya, Finlandia menganut 5 jam pelajaran dan Finlandia lebih maju karena kualitas siswa-siswa di Finlandia lebih baik dari kita. Ya, you know, kita harus interpensi diri. Bayangkan saja, siswa-siswa di Finlandia, Habis sekolah nih, 5 jam pelajaran, pulang sekolah, dia pasti belajar pelajaran yang lebih penting. Kalau di Indonesia, kalau di Indonesia, coba pikir. Mereka 8 jam pelajaran di sekolah. Ya, memang mungkin pulang masih dihasil tugas atau PR. Tapi, jika kita dikasih 5 jam pelajaran dan kita pulang ke rumah, Kita akan melakukan hal yang percuma. Kita akan melakukan hal yang tidak penting, Kayak main HP, Mereka, Rokok, Apakai, Cokli. Makanya di sini, Yang diubah, bukan sistem pelajarannya, Tapi, Mindset siswa-siswa di Indonesia. Yang diubah, Adalah mindset kalian. Itu adalah, Hanya satu. Hanya satu sistem penyidikan, Yang saya setuju dari pemerintah. Hanya satu. Selanjutnya, saya punya banyak yang tidak saya setujui, Menurut saya ya. Itu apa? Siswa SMA, Banyak menghapuskan waktu di sekolah, Daripada di rumah. Saya ini berangkat sebelum ayah berangkat kerja. Tapi, saya pulang, Setelah ayah pulang dari kerja. Sekolah lebih lama dari, Ayah kita kerja gitu. Ya, kalau lalu duit sih, Gak apa-apa. Dan banyak yang lebih dekat dari, Pada orang tua kita, Itu adalah teman-teman kita sendiri, Atau buruh, Kita pun, Akhirnya curhat sama teman kita sendiri, Bukan sama orang tua. Nah, itu yang saya gak setuju. Yang kedua, Saya gak setuju, Karena apa? Di SBM, Kita akan tes, Cuma 4 mata pelajaran. Sintek 4, Sonsuk 4. Oke, Lalu kenapa? Kita belajar 16 mata pelajaran di sekolah. Timbul pertinjiin. Nah, kita mulai dari negara lain ya, Oke. Sedikit pembandingan gak apa-apa lah. Di negara lain, Kebanyakan siswa SMA itu, Sistemnya IB. IB itu apa? Jadi, kita disuruh memilih, 6 atau 7 subjek, Maksudnya mata pelajaran, Yang kita suka atau yang kita mampu. 6 subjek, But in Indonesia, Is fucking 16. Mungkin 14 sampai 16 pelajaran. Yang 6 sampai 7 pelajaran, Itu pun menggunakan banyak sekali tenaga, Banyak sekali, Otak yang dikuras, Kemampuan otak yang digunakan, Apalagi 16. Makanya, Saya heran, Orang yang pintar di Indonesia, Itu pasti otaknya 2. Satu di sini, Satu di jengkul. Nah, mungkin pemerintah ngelesnya begini, Tapi kan, Kepeduli dengan siswa-siswa, Kami memberikan, 16 mata pelajaran itu, Supaya kalian tuh, Belajarnya gak cuma SPF. Biar kalian tuh, Belajar tentang hidupan-hidupan yang lain. Bullshit. Kenapa saya berani bilang bullshit? Jika memang, Guru ingin memberikan nilai kehidupan yang lain, Tapi kita, Waktu ulangan, Dituntut untuk menghafal. Jadi guru menilai kita, Dari sesi, Menghafal kita. Guru gak menilai kita, Dari apa yang kita pahami, Apa yang kita pelajari. Apa yang kita, Lakukan untuk kehidupan kita selanjutnya. Apakah gak percuma? Setelah 2-3 hari, Dari ulangan itu, Kita lupa. Kita banyak, Menghapuskan waktu di sekolah, Tapi kita melupakan, Apa jadi diri kita. Bapak-berita tidak memandang, Pengembangan diri kita. Misalkan saya, Saya hobi bikin video ini ya, Tapi karena, Banyak pelajaran yang harus kita tanggung, Tugas pulang sore, Jadi gak bisa, Bikin video lebih leluasa. Dan masih banyak lagi, Yang harus saya kembangan, Dari menggambar, Public speaking, Atau yang lainnya. Jadi disini, Pemerintah, Menuntut kita untuk menghafal, Tapi tidak berfekit kritis. Jadi disini, Mengapa, Banyak siswa yang tidak bisa, Mengerjakan SPF. Karena siswa, Biasanya, Sudah dituntut, Untuk menghafal, Pola soal yang seperti ini, Yang standar. Jadi, Kalau kita dikasih soal yang lain, Yang lebih sulit, Yang lebih di atas itu, Kita tidak bisa, Karena kita, Tidak dididik, Untuk berfikir kritis. SPM itu, Terdengar bursit. Karena apa? Karena kita diajarkan, Untung menghafal, Tidak berfikir kritis, Tapi kita, Disodori soal SPM. Itu bursit. Itu sama saja, Kita menanam padi, Tapi kita tidak memakan nasi. Orang pinter pun, Tidak pasti bisa, Ngejain ujian tulis UGM, Atau stand. Karena apa? Karena dia sudah terbiasa, Menghafal pola soal, Yang sudah, Ia pelajari, Di LKS atau SPF. Makanya, Untuk kalian yang goblok, Goblok tapi punya duit, Silahkan les, Di tempat-tempat, Yang program STUN, Atau les, UTUL UGM. Kalian harus setiap hari, Dikasih soal yang mirip-mirip dengan itu, Dan kalian akan menghafal pola itu, Dan kalian, Akhirnya bisa. Bisa tidak mungkin, Kalau siswanya habis pulang sekolah, Habis 5 jam pelajaran nih, Pulang, Kalau misalkan gabut, Pulang kejaan, Nonton TV, Acaranya pun bisa mendidik gitu. Coba kalau Indonesia, Dikasih 5 jam pelajaran, Mereka pulang di rumah masing-masing, Dan mereka gabut, Dan mereka lihat TV, Isinya cuma sampah, Pemerintah harus mempertimbangkan itu. Acaranya, Acaranya cuma settingan, Acara bungkar aib,